selamat menikmati Biasanya memiliki dua fitur utama yang membedakan dengan berbagai penelitian kualitatif yang lain, yaitu analisis datanya dapat menggunakan constant comparison dan theoretical sampling. Constant comparison merupakan teknik yang digunakan oleh penelitian kualitatif untuk mengabstraksi berbagai data deskriptif yang kumpulkan. Tujuan penggunaannya adalah untuk membawa data-data dari asas empirik ke asas yang lebih abstrak, dan mengelompokkan data-data tersebut ke dalam kode-kode kemudian dikategori sebagai basic untuk perumusan teori. Tahap penggunaan constant comparison yang pertama yaitu reduksi data. Peneliti memulai analisis constant comparison ini sejak tahap pertama. Dia terjun ke lapangan dan mengumpulkan data. Jadi data yang dikumpulkan ini oleh peneliti tentu masih sangat bersifat deskriptif dan mentah. Jadi data-data awal ini pada saat reduksi data di awal. Masih dalam reduksi data, ini yaitu membandingkan satu data atau tepatnya satu informasi dalam data dengan informasi lain dari data yang sama atau data yang lain, kemudian melihat kemiripan relasi atau pola apa yang nampak sebagai hasil perbandingan tersebut. Kemiripan relasi dan pola itu harus disandikan atau diberi kode-kode sehingga ada semacam koding perbedaan antara relasi dan pola-pola tertentu dari data-data yang tadi kita sudah dapat. Tahap selanjutnya peneliti kembali lagi ke lapangan untuk mengoreksi data yang relevan dengan kode-kode yang telah dibuat. Atau di sini menggunakan teoretical sensing. Data-data itu kemudian perlu dibandingkan lagi dengan data-data sebelumnya dan kode yang ada. Jadi pada saat kedua ternyata, oh dapat data baru, nanti dibandingkan lagi dengan data yang sebelumnya, kemudian mana kode-kode yang sama, mana data-data yang mirip dibandingkan lalu disatukan pengkodanya. Peneliti tidak hanya membanding data dengan data tetapi juga data dengan kode. Jadi setiap informasi yang mirip kemudian dikodekan, dikumpulkan menjadi satu kategori. Jadi nanti ada data-data dikumpulkan yang mirip dalam satu kategori. Jadi mungkin dalam satu penelitian ada beberapa kategori. Kapan perbandingan itu selesai? Point of theoretical saturation. Jadi dapat dikatakan selesai, koleksi data dan perbandingan, hingga kode dan kategori yang ada mencapai bentuk yang paling padat, yang paling komprehensif dan fit dengan fenomena yang tengah dikreti. Sudah mampu belum menjawab fenomena yang akan dikreti ini? Apa namanya? Kalau sudah berarti koleksi data sudah dianggap selesai karena dianggap sudah komprehensif dan fit. Koleksi data dan perbandingan data ini peneliti lakukan terus-menerus sehingga disebut constant compression. Jadi selagi dia belum menemukan point of theoretical saturation, dia akan terus-terus dan terus untuk mencari koleksi data sampai dia dapat penuh. Yang kedua tahapnya adalah penyajian data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Jadi dari data-data yang tadi kita reduksi menjadi sebuah kategori-kategori data, kemudian baru kita sajikan data tersebut sebagai sebuah sekumpulan informasi yang tersusun untuk kita tarik kesimpulan. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan, dari konfigurasi yang mutu. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran analisis selama dia menulis. Bisa jadi kembali lagi ke reduksi data pada saat sedang melakukan penelitian kesimpulan. Oh ternyata ini ada yang kurang, oh ternyata ini ada yang kurang dalam, atau oh ternyata ini mau hebat, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, apa namanya satu penelitian ulang pada catatan-catatan lapangan. Mungkin dikaji ulang, dilihat ulang data-data yang ada di kategori-kategori tersebut, mana yang kira-kira dapat lebih di dalam makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya. Jadi, dilihat ulang, dikaji ulang, baru kita dapat menarik sebuah kesimpulan yang valid. Tadi ya, tahapnya reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Jadi penelitian kualitatif merumuskan suatu penjelasan, explanation, atau generalisasi yang lebih dekat ke data konkret dan konteksnya. Namun dengan cara yang lebih dari sekedar deskripsi sederhana. Peneliti biasanya menggunakan bahasa level yang lebih rendah, tidak se-abstrak sebagaimana sebuah teori. Dan ini didasarkan pada detail yang konkret. Jadi, apa namanya, mulai dari hal-hal yang sederhana, yang bisa dikategorikan, dimasukkan ke dalam data-data, kemudian dikategorikan data-data tersebut sebagai sebuah satu kategori, satu kategori. Jadi, nanti dari sana muncul satu penyajian, lalu penarikan kesimpulan, baru merumuskan sebuah generalisasi bahwa, oh, ternyata ada loh dari penelitian ini muncul sebuah teori baru yang menyajikan gambaran yang mengenai kehidupan sosial dan mendorong pemahaman lebih dari sekedar kemudian hipotesis dan kausalitas. Jadi, inilah yang membedakan antara penelitian kualitatif dan kualitatif. Jadi, mungkin, apa namanya, hipotesis itu kita tidak dapat di awal, sudah langsung ketahuan kalau kualitatif, mungkin pada saat di akhir baru, oh, ini, apa namanya, ketemu, gitu. Sebuah gambaran yang realistiknya kehidupan sosial dan sebagainya. Konstant Comprehension Method yaitu mengidentifikasi suatu fokus, misalnya umumnya orang, penyelitian mempelajari bagaimana umumnya, ya, di antara guru, dalam berbagai lokasi dan kondisi, siapa yang berbicara tentang siapa, berbicara dengan siapa, dan caranya bagaimana, dengan mendeskripsikan, menganalisa, membandingkan. Kemudian peneliti dapat menemukan berbagai jenis omongan orang dan itu dapat ditembangkan sebuah guru. Jadi, apa namanya, ini misalnya ya, tentang penelitian, apa namanya, guru itu, kenapa, apa namanya, motivasi dia untuk jadi guru itu gimana? Kita bisa lihat dari awal, data-data yang kita ambil di awal, kita deskripsikan, kita analisa, kita pretelin, nah, istilahnya omongan-omongan dari orang tersebut, mungkin dari satu orang atau dari dua orang, nah, itu dari fokus analisa tersebut, baru kita akan nanggungkan jenis omongan orang yang dapat kita kembangkan sebagai sebuah guru. Jadi, dalam konstan komparatif metode ini, kita bisa membandingkan satu konsep atau kategori data tertentu dengan konsep atau kategori data lainnya untuk melakukannya secara lebih sistematis. Sedapat mungkin kita mencoba memetakkan sebagai kategori itu dalam satu bagan. Jadi, apa namanya, data-data yang tadi dikumpulkan, yang mirip, kita bandingkan kemiripannya, kita masukkan ke dalam satu kategori, dari kategori-kategori yang ada itu kita petakan. Dan, sehingga kategori itu kita masukkan dalam satu bagan, sehingga tergambar lebih komprehensif pada saat penyelitian data. Mungkin yang baru kita dapat menanggungkan di sini, dengan lebih komprehensif. Jadi, link Youtubenya mungkin dapat dilihat, mungkin lebih jelasnya tentang constant compression. Ini adalah daftar pusat kasungan yang saya baca saat penyelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.